Intro Hi everyone, welcome back again to my channel And this is about Sastra Yeay Oke everyone, finally it's Friday again Yes, besok udah masuk weekend Dan kita bisa istirahat dong ya Dari kerjaan dan rutinitas kita Dan today I'm going to have another reaction Since video, yes as always And today's topic is very special It's going to be different from my previous-previous topics Today I'm going to react to a sport Yes, ini adalah topik sport pertama di channel aku Dan kenapa aku memilih badminton Karena memang aku suka badminton You know what guys, before this pandemic I always do badminton rutin During this pandemic, I totally don't play badminton at all And you know what, aku badannya naik 8 kilo 8 kilo tuh gede banget guys Nah, untuk mengobati perasaan saya yang sudah lama tidak nonton badminton Tidak ada pertandingan badminton sama sekalian selama pandemik Dan tidak bisa bermain badminton Maka hari ini, I decide to make your reaction about badminton And tentang legenda datuk Lee Chungwe yang sangat keren banget Oke, tanpa bertangka panjang lagi Here we go One, two, three Dear fans, this is for you Presenting the most weighted video Lee Chungwe, the legend in badminton Wow I get the goosebumps Eh, ini salah satu pertandingan beliau Wow, look at that Wuuuh Lihat dong pengembaliannya Santai banget Wow, dengan smash yang sangat tajam Itulah yang menjadi salah satu keandalan atau kunci keberhasilan datuk Lee Chungwe Memiliki teknik smash yang sangat tajam dan akurat Wow Uh Uh Wow Uh, look at that You need to look at it Oh my god Ngeri banget gak sih Tuh, look at that Tekniknya guys Gila banget Oh And then smash menyilang Yang tidak sangka-sangka oleh lawannya Gila banget ini mah Sumpah Keren Oh Oh Keren banget Oh Oh Di bawah tekanan Dismash bertubi-tubi Dan you know what Finally Lawannya membuat kesalahan dengan membuang bola keluar lapangan Gila Padahal jadi serang loh Mati-matian tadi And this is kalau tidak salah ada Is it Taufik Hidayat Wow Wow Oh Oh my god Oh Look at that Awalnya dia berada di botek kanan Taufik Hidayat Dismash Taufik Hidayat Dan dibalikan dengan cara yang sangat akurat Dan akhirnya Taufik Hidayat yang membuat kesalahan Kesel banget tuh kayaknya Taufik Hidayat Wow Smash menyilangnya Keren banget Ngeri Mengerikan Wuuu Tekniknya Ya Allah Keren banget Itu kapan Saya bisa main kayak begitu ya Wow Gila Ini mah Cis Mendarah daging banget Kayaknya megang rakit udah enak banget He makes playing badminton seems very easy guys Which is not Which is really really not Look at that Uh Lindan Guys Lindan pontang-panting kiri kanan Uh Ini duel abadi nih Lindan versus Li Chongwei Look at Oh my god Tipisnya Uh Smash tajam Ngeri Shin Yuki From China Oh my god Wow Oh my god Look at that Dia dismiss lebih awal Kemudian dia bisa membalikkan keadaan dan menekan Shin Yuki Look at that Amazing Oh look at that Teknik Ampun deh Oh ini melawan Indonesia Wow 10-3 Jauh banget Wow Wow Looks very easy You know what Footworknya Harus bener-bener Look at that God It's not easy guys Doing badminton Dari ujung kaki Sampai ujung rambut You need to move All of your body To play badminton Capek banget But look at that What I can see When Li Chongwei playing badminton I feel like He is dancing On the court Look at that Footworknya Ngeri banget Oh ini lawan Peter Gate Queen Stenson Wow Is that Peter Gate? Yes Wow Oh no Way Look at that Wow Nothing Menyilang Dropshotnya Itu ya Allah Gak ada duanya Ini bener-bener lah Keren Keren Wow 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 Look at The netting Teknik It's so Setipis Tommy Sugiharto From Indonesia Yes Ini sangat Nyesek banget Bagi orang Indonesia Look at that Endingnya Bener-bener Nyesek Bikin sakit Di hati Look at that Lawan Lindan Selalu Selalu bikin Penonton itu Berdegup Jantungnya Duk 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 Dibakar 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 Oleh Tindakan Atau Reaksi Dari lawan Dia selalu Bisa Mengembalikan Keadaan Walaupun Ditekan Look at that Seperti ini Lihat aja Ujungnya Ntar Apa yang akan Terjadi Kita lihat Bersama-sama Look at that Badminton Never been This casual Yes Tapi di tangan dia Badminton Menjadi sangat casual Oh my god Chen Long From China Denmark 2020 2014 Wow Semua pemain Dunia Hebat Dunia Sudah Pernah Dikalahkan Oleh beliau Look at that Cara beliau Bermain Badminton Dengan Sangat Indah Seni Beliau Bermain Dengan Seni Dengan Teknik Look at that I'm telling you You know Ini Mahalan Lindan Tapi dia Bisa aja Santai Dengan Seperti itu Semua Tau Lindan Itu Siapa Tapi Bisa Banget He Play It In This Casual Way And Very Relax And At the end He Got The Point Beliau Memang Luar Biasa Lihatkan Dia Di bawah Kanan Sekarang Nah Lihat Siapa Yang Mengumpulkan Point At the end Of the day Look at that Amazing Wow Guys That Adalah Beberapa Cuplikan Atau Short Video Tentang Yang Menunjukkan Tentang Kehebatan Daripada Datuk Dari Dari Bermain Badminton Keren Banget Yang Aku Keren Dari Beliau Ini Yang Aku Pelajari Dari Beliau Ini Beliau Memiliki Sebuah Jiwa Yang Sangat Besar Menurut Saya Dia Sempat Terombang Ambing Dengan Kasus Menurut Saya Kasus Pada Saat Itu Yang Sehingga Membuat Dia Down Tapi At Jauh Lebih Hebat Menurut Saya Konsistensi Itu Salah Satu Yang Membuat Beliau Ini Sangat Dicinta Oleh Para Fans Menurut Saya Bukan Masalah Dia Membela Negara Mana Tapi Fans Yang Menikmati Permainannya Keren Banget Teknik Nya Placing Smash Ritmen Food Work It's Beautiful To See And As I Said Before He Make It Looks Very Easy Which Is Not Underline My Badminton Is One Of The Hardest Sport On Earth When You Play At The First Time Seluruh Badan Dari Ujung Kaki Samput Ujung Rambut Pasti Sangat Capek Sakit Sakit Tangan Sebelah Sini Sakit Kaki Sakit Paha Semuanya Sakit Kenapa Muscle Kamu Di Force Untuk Bekerja The Whole Body Di Force Untuk Bekerja Karena Memang Seperti Itulah Kerjanya Badminton Dan Salah Satu Yang Keren Dari Badminton Datuk Di Cinggui Ini Adalah Dia Menjadi Salah Satu Menurut Saya Dia Unite Selamat Malaysia Dia Tidak Apakah Satu Orang Tokoh Icon Malaysia Yang Bisa Merangkul Seluruh Orang Malaysia Dan Menjadikan Mereka Sebagai Satu Yaitu Ketika Menonton Datuk Icing Tak Peduli Bangsa Mana Tak Peduli Suku Mana Semua Nonton Di Depan TV Nyalakan Remote Mendukung Datuk Icing Wow Keren Banget I Gere Good Spons Yes That's All for Today Guys Thank you So Much If You Find This Video Good Don't Forget To Hit Thumbs Up And If You Are New To This Ten Don't Forget To Hit Subscribe Button Thank You So Much For Watching Leave Comment In Comment Box Let Me Know What You Idea Thank You So Much Happy Weekend Bye For Now Love From Indonesia